Makanan dan minuman manis sudah menjadi konsumsi orang Indonesia sehari-hari. Gak heran kalau Indonesia menjadi salah satu negara konsumen gula terbesar di dunia. Gula yang terbuat dari tebu sebenarnya punya banyak manfaat loh kalau dikonsumsi secara bijak. Eh, gak cuma gula saja yang bisa dihasilkan dari tebu. Batang tebu juga punya rasa gurih yang cocok untuk dijadikan bumbu penyedap. Masih ada lagi nih manfaat dari tebu lainnya. Langsung saja deh kita simak episode rejekila dan tebu hari ini. Makanan dan minuman manis katanya bisa bikin kita jadi bahagia loh. Asupan gula bisa memicu munculnya hormon dopamin dan serotonin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Gak hanya sebagai pemanis makanan dan minuman, gula juga berguna untuk meningkatkan energi tubuh dengan cepat. Eh, tapi gak boleh berlebihan juga ya. Untuk mendapatkan gula pasir yang berkualitas butuh proses yang cukup panjang. Sebelum diproduksi jadi gula, kita panen tebunya dulu deh. Yuk kita kemon. Wih, kebun tebunya luas banget nih. Ah, kunyil bisa kesasar deh kalau ditinggal di sini. Saking luasnya, penyemprotan pupuk harus menggunakan pesawat loh. Keren. Setelah penanaman satu tahun, tebu bisa kita panen. Tebang tebu sampai rata dengan tanah. Supaya sisa batang tebu yang masih tertanam di tanah dapat tumbuh subur lagi. Sekali panen, tebu yang didapat bisa mencapai 3,5 ton. Wow, mantap! Hasil panen akan diangkut dengan traktor bernama grab loader. Lalu pindahkan ke truk. Truk-truk ini akan siap mengangkut tebu sampai ke pabrik. Truk-truk pengangkut tebu sudah tiba di pabrik tuh. Satu truk bisa mengangkut tebu sebanyak 15 ton sekali jalan. Sebelumnya, lakukan pengecekan sampel tebu. Ini untuk mengetahui kualitas tebu. Nira yang keluar ini dicampur dengan bahan penjernih. Lalu masukkan ke alat sukromat untuk cek kadar kejernihannya. Semakin tinggi kadarnya, tentu saja semakin bagus gula yang dihasilkan. Sip deh! Untuk membuat gula, puluhan ton tebu harus melewati mesin cross carrier atau mesin pembawa tebu. Mesin akan mengirim tebu-tebu ini ke mesin penggiling. Mesin ini mencacah dan menghancurkan batang-batang tebu sampai menghasilkan nira dan ampas tebu. Tahap penggilingan tebu ini bisa kita cek di ruang kontrol. Tahap selanjutnya adalah penurunan kadar gula nira tebu dengan pemanasan pada suhu 75 derajat Celcius. Tambahkan bahan penggumpal untuk mengendapkan kotoran pada nira. Oh iya, ampas tebu ini masih berguna. Eh lanjut lagi yuk. Nira yang sudah jernih akan kita kurangi kandungan airnya nih di mesin evaporator. Hasilnya nira menjadi kental atau biasa disebut sirup. Sirup ini akan melewati tahap pengkristalan. Taraaa, hasilnya berupa gula kristal tebu. Gula siap kita kemas deh. Berat pertarungnya sekitar 50 kg. Gula-gula ini siap dikirim ke seluruh Indonesia. Konsumsi gula itu ada aturannya ya. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, konsumsi gula kristal untuk orang dewasa dan anak-anak maksimal 6 sendok teh perharinya.